menggabung di tangan kiri karena mengandung racun kalau ini tangan kanan tidak menggabung racunnya ini harus diolah dulu kalau ini harus makan aja langsung kalau mau coba makan aja langsung yang ini enak satu Asya sekarang sudah lah patah lagi ini belum gede nih ini panjang ada yang 2 meteran ke bawah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama saya di video kali ini saya lagi di kebun tanaman baru ada nanam apukat jambu terus manggis durian baru nih ini kebunnya baru tuh baru saya siangin udah pada gede-gede lumayan tapi di kebun ada ini nih ada ada rambatan ubi dudung nih ini bisa langsung dimakan nih gak kayak ubi dudung kalau ubi dudung kan harus diolah dulu kalau ini langsung dimakan direbus lebih enak nih itu aja videonya minal aidin mohon maaf pahilan batin besok mau melaksanakan ibadah puasa bulan ramadhan 1445 hijau mohon maaf saya saudara-saudara kami semuanya star subscriber kangganya semuanya mudah-mudahan puasanya besok udah dilancarkan semuanya gak ada halangan harus sihatkan selalu panjangkan umurnya dimudahkan untuk mencari berpihal kita berkah kita dimudahkan segar usahanya kita aja videonya kangganya mau ambil ubi dudung nih ubi dudung nih bukan ubi gadung nanti saya mau bandingkan dengan ubi dudung apa ubi gadung kalau ini langsung bisa dimakan kita aja videonya les do saya pakai jas hujan ini besok mau puasa nih dari pagi hujan berit lagi nyangin kebun nyangin nyangin kebun baru baru tanam kebetulan ada ini nih apa tambatan ubi dudung nih saya udah lama gak ngambil nih saya mau coba nih saya mau ngambil tambatannya kayak gini lagi nyangin kebun nih saya nanam apukat manggis mangga juga kalau ada ini saya naik lagi ke atas kebun paling atas nih kalau di bawah udah pada gede-gede nih baru nanam mangga apukat pukat sambungan baru sambung hujan terus dari pagi nih hujan terus dari pagi misalnya kalau ada sampah dari rumah saya suka dipupukin ke pohon-pohonan matanya kayak gini ini bisa langsung dimakan ini nih kalau yang ini pangkalnya nih saya mau kebawahnya kesananya gede kesininya kecil saya mau coba gali aja ambil apa umbinya udah lama soalnya gak kayak ini daunnya ubi dudung ini selain ada ubi dudung kan ada ubi gading kalau ubi gading diolah dulu kalau ini langsung makan mentah langsung bisa nih saya mau coba menggalinya pakai boloknya dungu harus ngambil popi untuk galinya kalau pakai golok susah ini enak sekali patah gede di bawah nanti saya ambil lagi ini namanya ubi dudung kalau ini langsung dimakan enak beda dengan ini udah tua ini bawahnya gede malah patah tanahnya ubi dudung saya mau ambil potongannya ah susah tanahnya basah ujian sekarang udah ujian aduh ah susah wah patah lagi patah lagi nah patah ini belum gede nih ini lumayan salah patah ini panjang soalnya ujian itu ada yang dua meteran kebawah kalau ini setengah meter juga belum ini ini enak nih mentahnya juga dimakan langsung enak masih ada kebawahnya biar aja ini saya tanam lagi ini enak direbus nih saya mau ngambil lagi baru dapat satu nih satu satu apa ini rambatan nih kalau di subang satu aru ini kayak gini lebih dudung nih namanya enak enak sekali nih ini saya cuci bersih saya mau coba langsung makan nih kalau besok nggak bisa nih besok mulai puasa nih saya nanti cuci saya langsung makan aja mentahnya di hutan nih di hutan ini ada rambatan lagi nih saya masih di ini naik ke hutan tadi lagi di kebun lagi bersihin lagi nyilangin kebun sekarang naik ke hutan nih masih ini banyak bambu tuh ini rambatannya kemudian gedul nih saya mau sekali aja ini tebing nih sisa saya ini videonya nih hehehe takut terjatuh pegang aja ini saya balik kebun 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 ngeri kebun kebun Vous kebun hidup lebar sekali belum gede ini sampai habisnya tuh somehow sampai ke ujung paling bawah nih ini ada yang sebesar lengan ini saya kebetulan ini misalnya satu meter nih ini paling setengah meter ini hubungannya panjang ini ada satu lagi ini satu lubang satu ini ada dua baru dapat satu ini ubi gadung ini ubi gadung ini ubi gadung di tangan siri kalau ini mengandung racun kalau ini tangan kanan ini harus diolah dulu kalau ini lagi makan aja langsung kalau mau coba makan aja langsung kalau ini tidak ada dua dulu enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau yang bisa kalau yang bisa enggak berani nih ini enggak nung racun enak nah ini rambatan ubi gadung nih tuh berduri kalau ubi gadung saya mau bongkar nih kalau ubi gadung itu mudah sekali ubi gadung ini juga langsung ke atas ubi gadung ini juga langsung ke atas berduri tuh ubi gadung ini daunnya di atas kalau musim hujan ini suka ke atas daunnya enggak nampak di atas nanti saya perlihatkan daunnya saya mau buka aja langsung copot nih nah ini ubi gadung kayak gini bentuknya ini harus diolah dulu nih memerlukan waktu lama nih proses prosesnya kalau ubi dudung yang tadi saya ambil langsung dimakan juga bisa kalau ubi gadung itu banyak kalau musim hujan jangan diambil nih nanti kalau musim kemarau banyak sekali pakai tangan juga mudah kalau ubi gadung tangan juga mudah bigi dudung susah banyak nanti pas musim kemarau saya mau ambil ini jenis ketan nih ini rasa ketan nih ubi gadungnya nih ada dua macam kayak padi juga nih ini kuning tuh dalamnya kuning kalau yang ketan kuning kalau yang biasa putih dalamnya kuning saya biarin aja itu pas musim gadung nanti musim kemarau nih sekarang masih musim hujan biarin aja tuh banyak ini ini mungkin ada 10 gini nih satu rambat ini tidak akan busuk nih di biarin aja juga malah ya nanti tumbuh nih kalau udah dicapotin nanti tumbuh sambatannya ke atas ambil lagi kita musim kemarau saya ambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati